Beredar video dugaan penganiayaan yang dilakukan sekelompok anak di bawah umur di media sosial, Medsos, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Berdasarkan video berdurasi 1 menit 27 detik yang diterima tribunyusultra.com, tampak dua orang anak perempuan sedang menganiaya seorang anak perempuan lainnya. Nampak seragam yang tertampil dalam video tersebut, korban diketahui masih berstatus sebagai pelajar SMP, sekolah menengah pertama. Dimana, dalam video tersebut, menunjukkan korban menerima pukulan hingga tendangan yang membuatnya tersungkur ke tanah. Sambil meneriaki anak perempuan tersebut, salah seorang teman lainnya merekam video yang diketahui diunggah pada story Facebook pribadinya. Tampak pula tidak terdapat perlawanan dari korban, ia hanya berusaha berdiri dan menjauh dari wilayah tersebut tetapi tetap menerima teriakan dari pelaku. Dalam video tersebut terdengar pula pelaku berteriak kepada korban, Kopika, A asteris 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 eng, Kopika, sambil memukul korban dengan tangan yang sudah tersungkur ke tanah. Korban yang tetap berusaha menyingkapkan kembali kerudung yang dikenakan dan bangkit ditarik oleh pelaku dan menerima tendangan. Sementara, seorang pelaku lainnya menahan agar perundungan tersebut tidak terjadi kebablasan. Kejadian ini diketahui bermula karena kesalahpahaman antara pelaku dan korban. Insiden tersebut terjadi di Kebun Jambu Desa Ungkolaki, Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara. Untuk menanggapi hal tersebut, unit resmob Polres Buteng bersama personel Polsek Mawa sangka mengamankan pelaku di Polres Buton Tengah. Berdasarkan penuturan kasat Reskrim Polres Buton Tengah, Ibtu Sunarton, insiden tersebut diketahui berkat patroli cyber yang dilaksanakan Kamis, tanggal 30 November tahun 2023, kemarin. Kami menemukan insiden perundungan tersebut berkat patroli cyber yang kami lakukan serta menemukan aksi perundungan tersebut, ungkapnya, Jumat, tanggal 1 Desember tahun 2023. Berdasarkan informasi yang dihimpun tribunyusultra.com, diketahui pelaku berjumlah 3 orang yang masing-masing baru berusia 15 dan 16 tahun, sementara, korban baru berusia 14 tahun. Untuk saat ini pelaku perundungan tersebut diamankan di Makosat Reskrim Polres Buton Tengah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!